Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya menjelaskan yaitu cara merawat bonsai jambu air Dan bonsai jambu air ini saya buat 5 bulan yang lalu Dan disini saya tahan dengan ketinggian kurang lebih 1,5 meter Untuk pertama kita kerjakan yaitu dengan cara Supaya nanti ini tetap rimbun dan subur Dan campengnya banyak itu kita melakukan yaitu pemangkasan pada daunnya Jadi kita pangkas nanti akan lebih banyak lagi dan lebih rimbun Jadi dipangkas seperti ini dan nanti kita baru cara masuk ke media tanam Ini kita potong-potong saja seperti ini Jadi sering dipotong ujungnya itu akan rimbun Nantinya akan rimbun Jadi dipotong saja seperti ini Agar nanti daun itu bisa banyak dan bisa rapat disini Jadi pemangkasan seperti ini Semakin sering dipangkas itu semakin cabangnya banyak dan nanti daun juga bisa rapat Tanaman ini bisa tinggi tanaman buah jambu ini bisa sebagai tanaman lindung juga kalau ditanam di lahan bebas Dan nanti setelah kita pemangkasan Kita masuk ke media tanam Untuk melihat part satunya Cara membuatnya nanti di part satu Jadi cara proses karena disitu banyak sekali subscriber kita yang minta hasilnya seperti apa Ataukah dibuang akarnya pembentukan pada akar akan stres Kalau kita tekniknya bisa dan sudah menguasa itu tidak ada namanya gagal Maka untuk semua itu perlu yaitu di banyak praktek Perlu kita banyak praktek Seperti ini yang kita buat yaitu rongga-rongga akar Yang saya jelaskan untuk pertama tadi adalah masalah akar rimbun dan banyak Ada batu alam seperti ini kita lepas dulu untuk perawatan Karena disini saya menjelaskan perawatan Jadi batu alam yang diatasnya ini tidak mengganggu pertumbuhan Karena cuma akar bersih Dan media tanam itu juga awet Nanti kita perbaiki Seperti apa dalam waktu 5 bulan ini belum perlu dirawat total Nanti setelah perawatan total itu akan menentukan lagi bentuk pada akar rongga batang Jadi akar disinilah akan menjadikan suatu pohon Dan nanti akan kelihatan itu lebih seni Mungkin nanti beberapa akar juga akan saya kurangin lagi Karena akar ini sudah pada besar jadi sudah kuat menopang pohon diatas Karena dulu saya sisakan masih banyak seperti ini Jadi waktu pas tanam pertama itu masih kecil-kecil Dan sekarang sudah lumayan sudah nampak yaitu akarnya Oke seperti ini Nanti kita mengarahkan akar lagi Jadi perlu kita proses secara berkala Mau memproses seperti ini saja kita nunggu waktu yaitu 5 bulan Jadi 5 bulan setelah ditanam itu kita Bikin video lagi seperti ini Oke seperti ini dan Ini sebelum kita menggemburkan media tanam Ini kita kurangin lagi akarnya ini Jadi tidak usah banyak-banyak akarnya Karena rongga batang ini agar tumbuh Agar agak leluasa Ini kelihatannya akar nanti Ini akan menjadikan pohon Ini kita kurangin lagi Jadi bentuk-bentuk akar yang kira-kira terlalu rapat Itu bisa kita kurang Seperti ini Diperlukan untuk peralatan itu yang tajam Jadi agar hasilnya sempurna Kita buang seperti ini Dan ini rongga akar semakin lebar Karena kita sengaja akar ini Agar sudah kuat ini menjadi suatu pohon Jadi ada 5 akar Nanti akar-akar ini akan membesar Dan akan menjadi pohon Nanti setelah perawatan total itu Bisa kita naikkan Bisa kita naikkan lagi Jadi seakan-akan hidupnya bonsai ini Dengan pohon sebagai akar Dan tidak lurus-lurus saja Karena akar ini terbentuk dengan alami Kita tidak dibantu dengan kawat apapun Namun kita menunggu waktu dan mengarahkan dari awal Dan untuk media tanam Dalam waktu 5 bulan cukup dengan digemburkan saja seperti ini Kita mengemburkan seperti ini adalah Memutus akar yang sudah nempel di pot Dan pisau ini tajam sekali Karena kita memutus akar Ini akarnya pada putus Karena nanti Kalau tidak diputus Akar ini menyentuh di pot Dan potnya panas Tanaman akan terkena efeknya dari panas ini Kita gemburkan seperti ini Ini rusuk saja pinggirnya Nanti bisa kita tambah Media tanam juga kita siapkan Karena waktunya baru 5 bulan Jadi belum begitu rusak Jadi menggemburkan itu Artinya memutus juga akar Suatu tanaman Jadi akar-akar yang Sudah nempel di pot itu Terputus Dan nanti akan ganti mudah lagi Serta ruang gerak itu akan Lebih leluasa Ruang gerak akarnya Ini akar pada putus seperti ini Jadi akarnya pada putus Yang kita gemburkan Untuk yang bertanya Apakah stres Atau apakah Tanamannya mati itu Tidak ada matinya Namun semua itu Harus banyak praktek Dan bekerja keras Jadi Semua konten saya Itu semua adalah Asli dan Berdasarkan fakta Yang pengen Praktek Ataupun pengen Melihat hasil Kemungkinan bisa datang Di tempat Jadi Kami bertanggung jawab Atas konten ini Untuk yang belum bisa Memang Tidak mudah Kita harus kerja keras Kita harus berpikir Kita harus banyak pengalaman Kalau 10 tahun Di tukang tanaman itu Belum pinter Maka harus belajar terus Mengenal seribu tanaman Hias juga belum pinter Kita harus banyak pengalaman Memang Tidak mudah Tetapi kalau kita berusaha Dan kita Sering praktek Itu juga perlu modal juga Sebenarnya Maka kita melalui Dengan Pengalaman yang lama Sebagai pedagang Sebagai tukang taman Yang sering tanam-tanam Jadi Sudah bisa Mendapatkan sesuatu Untuk gagalnya Kita juga tahu Seperti apa yang gagal Seperti apa yang mati Media ini Kalau terkena minyak Mati Ya Jadi Kalau kalian nanam Mau nanam benar Dipelajari semua Dibaca di deskripsi Tekniknya Sesuai teknik saya Itu pasti berhasil Bahkan Kalau mau nanti Banyak praktek Akan menemukan Teknik yang Lebih baik lagi Seperti ini Jadi sudah dikemburkan ini Setelah itu Bisa kita Tambah lagi Pupuk seperti ini Kita tambah Pupuk ini Pupuk-pupuk yang Sudah dicampur Dengan media tanam Saya memakai adalah Pupuk kandang Dan pupuk kandang itu Bisa kita pakai Yaitu Pupuk kandang kambing Maupun Pupuk kandang ayam Kotoran ayam Itu Seadanya saja Dimanfaatkan Karena Kondisi saya itu Media tanamnya Juga beli Di sini Di lokasi saya ini Di kota besar Di pinggiran Di Jakarta Jadi Semuanya beli Media tanam Juga sudah mahal Oke Seperti ini Setelah ini ya Karena iklimnya ini Di tempat panas Jadi penyiraman itu Kalau nyiram itu Juga penting Maka harus diperhatikan Semua Kalau ini disiram Misalkan sebulan Tidak disiram Itu juga mati Maka Kita harus banyak Belajar Semua yang saya kerjakan Itu berhasil Yang belum berhasil Dipraktekan saja Oke Seperti ini Setelah seperti ini Itu Mungkin Ini nanti Batunya Saya kembalikan lagi Agar kelihatan Bersih Setelah disiram Jadi ini akarnya Rungga-rungga akar Sudah kelihatan Nampak seperti ini Sudah 5 akar Nanti yang akan Menjadi pohon Dan disinilah Hasil cangkok ini Kalau hasil cangkok itu Tidak ada akar tunjang Jadi akar yang lurus Dari pohon atas Ke bawah itu Tidak ada Kalau yang dari biji Itu ada akar tunjang Besar sekali Menuju ke bawah Kalau dari cangkok Akarnya keliling Cangkok dan setek itu Keliling Jadi hampir rata ini Keliling Ini namanya Dari cangkok Maupun dari setek Oke Seperti ini Cara masang batu Alamnya Agar kelihatan bagus Juga ada caranya Kita masangnya Dari pinggir dulu Dari pinggir Keliling Diratakan Jadi kalau kita bisa dibikin Di teras Itu bisa Dan ini belum berbuah Karena sering saya Pangkas Masih dalam waktu Proses Jadi belum begitu Daun tua Sudah kita potong Dan untuk Perangsang buah Itu bisa kita Tambahin Nantinya ada Pupuk kimia Pupuk NPK Ya Bisa dibeli Di toko kimia Maupun Toko pot Yang terdekat Jadi Tanaman jambu buah Ini bisa untuk Tanaman pelindung Kalau ditanam Di lahan bebas Tanaman ini Akan cepat Besar sekali Oke Seperti ini Cara masang Batunya Dan Untuk penyakitnya Itu bisa Diantisipasi Dengan ubat Hama tanaman Lias Karena penyakitnya Biasanya Ada belalang Ada kutu putih Dan juga Ulat daun Ini cara Masang batunya Seperti ini Jadi Masangnya dari pinggir Agar kelihatan Rapi Ya Jadi Untuk Cabang Yang saya jelaskan tadi Ini nanti Akan rapat Akan Bulat Kita bikin Ini ketinggian Satu meter setengah Kita tahan saja Satu meter setengah Jadi untuk Batang daun Yang saya jelaskan tadi Semakin sering dipotong Ujungnya Itu nanti Cabangnya akan Semakin banyak Dan seperti ini Kita potong-potong Seperti ini Ini sudah Kelihatan Bagus Jadi Untuk daun-daun Yang sudah kering Itu Dibuang saja Dan Penyakit Bisa diantisipasi Dengan Obat Hama Tanaman Ias Oke Kiranya Sampai disini Penjelasan dari saya Untuk Cara membuatnya Di part satunya Semoga Video ini Bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video